Pertemuan kali ini membahas konsolidasi politik antara partai-partai pendukung hukum Jokowi JK. Pertemuan kali ini membahas dinamika politik nasional dan juga bagaimana agenda strategis ke depan sebagai sesama partai pengusung pemerintahan Pak Jokowi. Apa yang terjadi Pak dengan pemerintahan Jokowi sudah perlu ada konsolidasi seperti ini? Dialog sudah durang kali dilakukan bukan hanya terjadi pada akhir-akhir ini. Bahkan Ibu Ketua Umum selalu menegaskan PDI Perjuangan menjadi jembatan persaudaraan. Kita menjadi bagian dari kekuatan pemersatu bangsa. Pertemuan pada saat ini dirasakan berbeda dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ya karena memang ketika para pemimpin bangsa bertemu, ya tentu saja agenda-agenda yang dibahas juga tidak terlepas dari berbagai persoalan aktual saat ini. Pasto juga menambahkan pertemuan ini juga membahas pola dukungan kepada pasangan Ahok Jarod dalam Pilkada DKI Jakarta. Dari Jakarta, Padis Abi, Andri Panca, TV One mengabarkan. Ketua Umum Partai Golkar, Setia Rapanto, sepakat baik Golkar dan PDIP bersama-sama menjaga perdamaian saat proses pilkade berlangsung. Sementara itu, Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyatakan pertemuan PDIP dan Golkar memiliki agenda pengawal kebijakan Presiden Joko Widodo di DPM. Selesai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, dengan Ketua Umum PDIP Perjuangan Megawati Soekarno Putri di Tuku Umar, Jakarta, kedua belah pihak menggelar konferensi pers. Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto, mengungkapkan hasil pertemuan tersebut. Salah satunya, kedua belah pihak sepakat untuk menjaga perdamaian Indonesia saat proses pilkade berlangsung. Salah satunya, kedua juga kita melakukan langkah-langkah komitmen bersama untuk Indonesia damai, aman, dan menteram, serta membangun komitmen bersama, yaitu dalam menghadapi pilkade berlangsung. Tentu di dalam diskusi kami dan juga penerimaan yang kami dengan penuh dan gurau, kami bersama, jangan makan, dan ini merupakan kebahagiaan kita bersama sebagai pendukung pemerintah. Tentu kita akan bersama-sama mengawal masalah-masalah ini dengan penuh damai, dan tentu komitmen kami bersama di dalam masalah-masalah yang berkaitan pilkade DKI. Jadi, semua kita komitmen mendukung saudara Ahok, dan segala suatu masalah hukum kita serahkan kepada pihak-pihak yang berwenang. Itu yang tentu yang kita lakukan bersama dengan Jumega. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Cristianto mengatakan, kedua belah pihak sepakat untuk mengawal kebijakan Presiden Jokowi Dodo di parlemen. Yang mengawal ikutkan, kita punya komitmen bagaimana seluruh janji-janji kampanye Bapak Presiden Jokowi Dodo dan Pak Cita di dalam jalan tanah wajita, betul-betul dijalankan mengingat situasi perekonomian dunia juga tidak mudah. Tetapi, komitmen kerja keras dari bawah Presiden memerlukan dukungan yang efektif di parlemen sehingga terhadap kebijakan-kebijakan Presiden dengan dukungan dari Partai Bulkar tentu saja akan semakin kuat dan semakin efektif di parlemen. Itulah hal yang kita lakukan di dalam dialog tadi. Sehingga sekali lagi, ini adalah pertemuan kedua tokoh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dan Partai Bulkar sehingga hal-hal yang sangat praktik dibahas. BDI Perjuangan dan Partai Bulkar adalah partai utama pendukung Presiden Jokowi Dodo dan wakil Presiden Yusuf Kala di parlemen. Keduanya memiliki kursi yang cukup besar sehingga komposisi kedua partai tersebut berpengaruh dalam kebijakan pemerintah. Dari Jakarta, Fadis Abi, Andri Panca, TV One mengabarkan.